Intro Halo Sobat SS, apa kabarnya? Semoga semakin rajin goyesnya ya Dari kemarin bahasnya kalau nggak Sally, route bike ya MTB ya Dimana sepeda itu dikhususkan untuk medan yang spesifik Contohnya seperti route bike dan Sally Yang umumnya hanya dipakai di medan jalan raya mulus Atau MTB yang umumnya dipakai di medan off-road Nah, di kesempatan kali ini Kita bahas sepeda yang bisa dipakai di dua alam yuk Dua alam yang kami maksud adalah jalan raya mulus dan sedikit off-road nih Yaitu sepeda gravel atau biasa disebut juga sepeda all-road Masih ingat kan apa itu sepeda gravel? Yang lupa berikut kami berikan cuplikan singkatnya ya Yaitu polygon band R2 Gravel bike Mungkin istilah yang tidak terlalu umum di persepedaan tanah air ya Namun sempat kita bahas sebelumnya di video United Gavriel Secara umum, gravel bike adalah sepeda yang didesain untuk menaklukkan medan on-road maupun off-road ringan Seperti tanah dan kerikil Ciri utama jenis sepeda ini adalah drawbar yang memiliki sudut agak keluar atau flare out Dan band semi-slick dengan banyak knob kecil Kalau dicuplikan tadi itu kita bahas sepeda gravel dari polygon Yaitu polygon band R2 Sekarang kita bahas kakaknya yaitu band R5 Yang pastinya memiliki spesifikasi di atasnya Dan groupset yang dipakai pada sepeda ini adalah groupset yang memang dikhususkan untuk sepeda gravel loh Pastinya udah penasaran dengan pembahasan kali ini kan? Yuk kita langsung aja Pertama dari segi frame Sepeda ini dibekali frame berbahan Alex Alloy Untuk yang belum tahu ALX adalah standar teknologi untuk sebuah frame pada sepeda ALX Alloy menghasilkan frame yang lebih ringan dan tangguh Dibanding teknologi bahan alloy yang lainnya Dari segi desain frame Polygon band R5 hadir dengan desain yang maskulin banget ya Paduan warna antara abu-abu Hitam Dan coklat ini memberikan kesan yang elegan Frame ini juga sudah disematkan teknologi-teknologi modern seperti hetup tapered Intral kabel routing Dan sistem true axle Beralih ke bagian fog Band R5 sudah dibekali fog berbahan karbon dengan bentuk yang pipi Fog berbahan karbon akan membuat handling menjadi lebih lincah Oh iya, karena frame-nya menggunakan sistem true axle Terlihat disini pada bagian fog-nya juga TA ya, sobat SS Karena lebih tebal sistem pengunciannya Maka diharapkan sepeda dapat lebih kuat pada saat melewati medan yang sedikit off-road Nah, sekarang kita naik ke bagian steering Seperti yang sudah disinggung diciplikan mengenai pengertian sepeda gravel tadi Terlihat ya disini Bentuk draw bar-nya lebih condong keluar atau flare out Jika kita ukur dari atas tang Panjangnya adalah 420 mm Lalu untuk bagian bawahnya adalah 490 mm Pada bagian stem-nya juga cukup panjang Yaitu 115 mm Draw bar dan stem Keduanya dari merek entity ya, sobat SS Oh iya, pengukuran tadi juga berdasarkan size L ya Jadi beda ukuran frame Maka berbeda juga ukuran draw bar dan stem-nya Oh iya, terlihat juga di bagian ini Terdapat karet dengan motif bergaris dari Shimano Karet bermotif ini berfungsi sebagai anti-slip Supaya genggaman tidak slip pada saat melewati medan kasar atau jalan turunan Pindah ke bagian seatpost dan saddle Jika rata-rata sepeda gravel yang ada di Indonesia menggunakan seatpost biasa seperti ini Pada BNR5 sudah disematkan dropper seatpost Namun apabila biasanya seatpost dengan sistem dropper seperti ini Kita sering jumpai di MTB Maka sepertinya baru BNR5 Dengan penampakan frame remediate route bike Yang mempunyai sistem dropper ini ya Tujuan umum dari dropper seatpost sendiri adalah kita bisa mengatur ketinggian seatpost Tanpa harus turun dari sepeda Dan tujuan lain adalah Untuk memberikan kenyamanan pada saat kamu melewati jalan yang sedikit off-road Kamu bisa atur tinggi rendahnya seatpost dari tuas yang berada pada brifter Dengan cara dorong ke dalam seperti ini Wah, unik juga ya Dibekali dropper seatpost dengan panjang dropper 110mm Dan tidak lupa juga disematkan saddle gel yang empuk dari NTT Dengan lebar 140mm Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu Shimano GRX adalah grup set yang dipakai pada poligon BNR5 ini Shimano mengeluarkan Shimano GRX yang dikhususkan untuk sepeda gravel pada tahun 2019 Dan untuk saat ini Shimano GRX sendiri terdapat 3 tingkatan nih Yang pertama ada Shimano GRX 10 Speed Dengan seri RX 400 Kedua ada Shimano GRX 11 Speed Dengan seri RX 600 Dan di urutan ketiga atau tertinggi ada Shimano GRX Di2 Dengan seri RX 810 Yang menggunakan electric shifting Untuk BNR5 menggunakan Shimano GRX Dengan konfigurasi 1x11 Speed Kita mulai dari brifter Brifter yang digunakan yaitu dari Shimano GRX Lalu turun ke bagian crank Disematkan crank single chainring berjumlah mata gigi 38T Cranknya juga sudah disematkan teknologi Holotech 2 ya Sehingga kayuhan akan terasa lebih ringan Bergerak ke bagian belakang RD yang digunakan juga dari Shimano GRX yang sudah Shadow Plus RD ini menggunakan rantai Menelusuri 11 tumpuk sprocket berjumlah mata gigi 11-42T Untuk bagian pengeremannya BNR5 sudah menggunakan pengereman hidrolik dari Shimano GRX Dengan posisi mounting flat mount seperti kebanyakan sepeda balap ya Beralih ke bagian wheelset Menggunakan hub through axle dengan jumlah jari-jari sebanyak 32 hole Yang dirangkai pada rims alloy double wall Pada bagian ban luar Dibekali dari WTB Venture dengan ukuran 650B x 47C Dengan ukuran 650B Ban ini lebih cocok dipakai pada jalan yang relatif tidak rata Dan kalau dilihat di sini Terdapat tulisan tubeless ready nih Sobat SS Tubeless ready artinya ban yang tetap bisa menggunakan ban dalam Tetapi bisa juga untuk tubeless Dengan penambahan cairan pemasangan yang khusus Untuk BNR5 Menggunakan ban dalam dengan pantil presta Oh ya tidak lupa pada bagian knobnya Memiliki kembang yang menyerupai ban MTB ya Berikut bobot dari Polygon BNR5 Yang kami timbang dengan ukuran size L Juga dengan pedal dan ekstra bawaan pabrik ya Polygon BNR5 memang sudah paket lengkap ya Selain spesifikasi groupset yang sudah sangat mantap Untuk kelas sepeda gravel Juga tetap diberikan ekstra berupa bagasi depan dan belakang Dengan beban maksimal kurang lebih 18 kg Namun bagi Sobat SS yang tidak mau memakai bagasi depan dan belakang Tentu ini bisa dicopot dengan mudah ya Sepeda gravel keren ini dibanderol dengan harga kurang lebih 18 jutaan nih Sobat SS Menurut kami Harga yang ditawarkan memang cukup masuk akal ya Karena Polygon BNR5 ini juga sudah menggunakan groupset andalan sepeda gravel Yaitu Shimano GRX Terlebih lagi menggunakan frame berbahan Alex Alloy dan fog rigid berbahan karbon Tidak heran harga yang ditawarkan cukup tinggi Kesimpulannya Sepeda ini cocok untuk Sobat SS yang suka dengan performa sepeda balap Namun suka juga dengan medan offroad ringan atau istilahnya belusukan Menurut kalian gimana nih dengan sepeda gravel yang satu ini? Kira-kira kapan mau menimangnya? Kasih komonya di bawah ya Untuk status ketersediaan stok Langsung cek website kami ya Karena sekarang Sobat SS bisa pantau status ketersediaan stok di online maupun di toko Hanya dengan satu klik saja Sekian dulu video kali ini Dan sampai jumpa di video berikutnya ya Ingat sepeda? Ya serba sepeda.com Terima kasih telah menonton